Oke teman-teman pencinta aglodema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan bahas fungsi paranet. Jadi paranet itu yang cocok yang gimana sih? Yang ketebalan yang gimana sih? Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tau dulu, ada lagi nih yang terbaru produk dari Vesker Scarlett Whitening. Apa dia? Ini dia produknya, Act Delay Package. Anti-Aging Series from Scarlett. Seiring bertambahnya usia kita, otomatis kulit pun mengalami penuaan. Seperti kerutan pada wajah, flek hitam, kendur, dan lain-lain. Biasanya disebabkan oleh paparan cahaya matahari secara langsung, polisi udara, pola makan, pola hidup, dan masih banyak lagi. Tapi tenang teman-teman, sekarang udah ada solusinya. Nah, yaitu dari Scarlett. Apa dia? Ini dia. Act Delay Package Anti-Aging Series from Scarlett terdiri dari lima rangkaian. Yang pertama ada Fresh Cleanser. Lalu yang kedua ada Essence Toner. Yang ketiga ada Serum. Yang keempat ada EY Serum. Yang kelima ada Moisturizer. Oke teman-teman, pertama kita akan review. Yang pertama adalah Hydro Fresh Cleanser. Atau facial wash ya. Untuk kemasannya seperti ini. Dengan botol yang nyaman banget untuk digenggam. Dengan tutup yang sangat praktis. Untuk teksturnya seperti apa? Yuk kita lihat. Ini dia. Berwarna bening. Tidak terlalu kental. Dan tidak terlalu encer. Untuk wanginya sendiri. Soft banget. Hampir enggak tercium. Malah otomatis enggak bikin enak. Hydro Fresh Cleanser ini. Mengandung Seaweed Extract. Magward Hydrosol. Jeju Rosemary. Aloe Vera Extract. Centella Asiatica Extract. Dan Pomegranate Extract. Yang bermanfaat untuk. Membantu membersihkan, menenangkan. Dan menyegarkan kulit wajah. Oke teman-teman. Langsung aja kita aplikasikan. Ini wajah saya. Udah saya siram ya. Udah basah ya. Langsung aja kita tuang secukupnya. Untuk Fresh Cleanser-nya. Lalu kita aplikasikan ke wajah. Bisa diusap-usap seperti ini. Digosok-gosok ya teman-teman ya. Untuk busanya ini enggak over ya. Menurut saya. Dah. Sekarang saya mau bilas dulu ya. Cus. Oke teman-teman. Saya kembali lagi. Ini saya udah bilas pakai air bersih ya. Wow. Keren banget efeknya ya. Muka saya langsung fresh. Langsung terasa lembut. Lembab, cerah. Dan biasa tuh kalau habis cuci muka ya. Biasa ketarik-tarik gitu. Muka jadi kayak kering. Tapi ini lembab banget. Mantep deh. Oke teman-teman. Selanjutnya yang kedua. Di sini ada Essence Toner. Untuk kemasannya seperti ini. Botol dengan tutup transparan. Yang sangat cantik. Dilengkapi tutup yang sangat praktis. Jadi kalau kita mau pakai tinggal dipump aja. Kita lihat teksturnya yuk. Teksturnya sendiri bisa dilihat. Seperti air. Sangat ringan. Dan untuk aromanya. Hampir gak kecium. Maksud saya. Alami banget. Essence Toner ini. Mengandung power ingredient. Seperti. Allantoin. Hexapeptide. Hyaluronic Acid. Jeju Aloe Vera Extract. Soybean Ferment Extract. Triple Cermite Complex. Yang bermanfaat untuk membantu menghidrasi. Serta memberi kesegaran pada kulit. Dan membantu mengoptimalkan kulit wajah. Oke. Next. Selanjutnya ada serum. Untuk kemasannya seperti ini. Dengan tutup yang sudah termasuk pipet. Jadi praktis banget ya. Kita lihat teksturnya yuk. Untuk teksturnya. Bewarna bening. Agak kental. Ya. Tapi tidak terlalu kental banget. Bisa dilihat. Untuk aromanya gimana ya. Hampir gak kecium. Alami banget. Serum ini mengandung power ingredient. Seperti. Allantoin. 4D Hyaluronic Acid. Black Ginseng Water. Licorite Root Extract. Calendula Flower Extract. Dan Camellia Leaf Extract. yang bermanfaat untuk membantu menyamarkan tampilan kerutan atau garis halus. Juga membantu melembabkan serta mencerahkan kulit. Oke teman-teman. Langsung aja yuk kita aplikasikan untuk serumnya. Kita ambil secukupnya aja. Lalu kita langsung teteskan ke wajah. Oke. Lalu kita ratakan. sambil di biar cepat meresap ya. Ditepuk-tepuk. Yang saya rasakan disini untuk aromanya gak bikin enek ya. Natural banget. Dan hampir gak kecium. Lalu gak lengket. Dan cepat banget meresap. Dan selanjutnya ada EY Serum. Untuk kemasannya mungil banget ya teman-teman. Jadi untuk dibawa kemana-mana gak repot. Dan EY Serum ini mengandung Alantoin. Lalu juga ada Tranesemic Acid. Kemudian ada Marine Postbiotic. Lalu ada Tetra Peptid 5. Kemudian ada Hyaluronic Acid Booster. Lalu ada Bifida Ferment Extract. Lalu ada Triple Ceramide Complex. Dan ada Bio Plavita. Yang bermanfaat untuk membantu menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan dan membantu menyamarkan lingkaran hitam di area sekitar mata. Oke langsung aja yuk kita aplikasikan untuk EY Serumnya. Kita ambil secukupnya. Bisa dilihat satu tetes aja sebesar satu butir biji kacang hijau ya gak usah banyak-banyak. Lalu kita oleskan di bawah mata. Seperti ini. Oke deh. Untuk aromanya sendiri dengan bau-bau natural ya. Bahkan hampir gak kecium. Gak lengket juga. Wah langsung segar nih mata saya. Oke teman-teman yang terakhir ada Moisturizer. Ini dia untuk kemasannya seperti ini. Langsung aja yuk kita buka untuk melihat teksturnya. Nah ternyata di dalamnya ada lapisan tutup lagi. Langsung aja kita buka lagi. Bisa dilihat teksturnya warnanya bening seperti gel ya. Coba kita rasakan yuk. Kita ambil sedikit aja. Kita oleskan ke kulit. Oke. Teksturnya disini lembut banget. Banget gak lengket ringan banget pastinya mudah meresap bagaimana dengan aromanya ya. Aromanya soh banget ya. Wangi-wangi natural dan gak bikin enak pastinya. Moisturizer ini mengandung power ingredient seperti Lactobacillus Ferment kemudian ada Hexapeptide X lalu ada Seri Blasem Extract dan juga ada Seven Berry Extract dan ada Jeju Aleovera Extract yang bermanfaat untuk membantu melembabkan dan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Oke. Langsung aja yuk kita aplikasikan untuk moisturizer-nya. Kita ambil secukupnya lalu kita aplikasikan ke wajah. Kita tepuk-tepuk biar cepat meresap ya. Enggak lengket dan langsung melembabkan. Act Delay Package Anti-Aging Series From Scarlett bisa digunakan untuk teman-teman yang berusia di atas 25 tahun baik pria ataupun wanita dan untuk moisturizer-nya bisa dipakai siang dan malam. Bagi teman-teman yang berminat dan mau order bisa langsung aja kunjungi official store-nya. Lebih lengkapnya cek deskripsi aja nih. Dan jangan lupa follow juga Instagram dari Scarlett Whitening. Ya. Oke teman-teman. Sekarang kita mau review Paranet ya. Paranet kadarnya kayak apa sih yang cocok untuk aglonema. Dan ini sesuai pengalaman pribadi saya. Langsung aja kita review. Cus. Oke teman-teman. Lanjut kita bahas penggunaan Paranet ya. Sesuai pengalaman saya saya telah menggunakan Paranet dengan berbagai intensitas ya. Baik dari keterangannya. Pertama yang paling terang. Terus yang keterangannya medium. Terus yang ketiga yang paling tebal. Efeknya apa sih buat aglonema? Oke. Jadi kalau paling terang atau saya pernah menggunakan satu lapis ya. Satu lapis itu panasnya lumayan tinggi. Apa efeknya ke taneman? Biasa taneman yang gak kuat menguning terus kuncup terus warnanya pudar. Dan kalau Paranet yang terlalu tebal biasanya pertumbuhannya itu terhambat ya. Jadi untuk pucuknya itu lama bergerak. Terus juga warna gak keluar bahkan yang tadinya berwarna jadi hijau. Lalu saya ubah Paranet ke apa namanya tingkat pencahayaan yang medium seperti saat ini saya ubah. Wow ternyata pertumbuhannya sangat stabil. warna keluar daun muda cepat keluar juga pokoknya udah pas lah untuk settingnya seperti ini. Saya ada contoh yang kemarin penggunaan Paranet terlalu rapat atau terlalu tebal. Boleh teman-teman ikutin saya dari sini. Jadi saya pernah menggunakan disini masih ada contohnya. Oke. Ya. Ini dia. bisa dilihat ya setelah perpindahan perubahan Paranet tadinya Paranet yang saya gunakan itu terlalu tebal teman-teman. Bisa dilihat tuh hijau. Jadi corak warna merahnya itu atau warna cerahnya tertutup hijau. Setelah saya ganti Paranet menggunakan yang pencahayaannya medium atau di tengah-tengah bisa dilihat warnanya langsung keluar. Pertumbuhan juga menjadi lebih cepat ya. Nah terus juga pertumbuhan mengenai pertumbuhannya waktu menggunakan Paranet yang terlalu tebal ini daunnya masih ada di kansa nih. Jadi daunnya itu waktu di Paranet yang tebal itu kecil-kecil. Setelah saya ubah Paranet menjadi yang tidak terlalu tebal atau di tengah-tengah langsung daunnya nembak nih teman-teman. Jadi nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga di tengah-tengah aja. Tandanya pas untuk ditumbuhan. Nah waktu itu kenapa saya menggunakan Paranet yang apa yang begitu tebal yang begitu rapat karena saya waktu itu masih awam jadi saya datang ke toko tani saya belinya yang menurut saya yang harganya paling tinggi itu kualitasnya paling bagus. ternyata ternyata jadi saya waktu itu beli yang semakin rapat Paranet harganya semakin tinggi karena bahannya makin banyak makan bahannya ternyata nggak juga teman-teman jadi yang bagus itu adalah Paranet yang pas yang sesuai kegunaan. Nah ada beberapa juga nih contoh ini saya taruh dulu deh ini saya taruh dulu oke disitu aja boleh kamera ini juga nih salah satu yang tingkat cahayanya terlalu minim karena penggunaan cahaya penggunaan Paranet terlalu tebal tuh bisa dilihat daun hijau kalau udah hijau begini nggak bisa nih nggak bisa kembali ke seperti semula karena udah permanent tuh maka itu yang kayak gini jadi saya tanin aja deh tuh bisa dilihat perbandingannya setelah saya ubah Paranet warnanya langsung cerah ya teman-teman ya oke jadi tanda-tanda kalau ada bintik-bintik hijau seperti ini tandanya cahaya terlalu terlalu apa terlalu gelap maksudnya tuh ya lihat tuh seperti itu udah gitu juga biasanya kalau Paranet nya terlalu tebal terlalu adem bahkan terlalu gelap biasanya itu pohon itu seperti ini daunnya nggak ke atas pada reba nah ini udah mendingan nih udah saya treatment nih tadinya parah jadi daunnya pada begini teman-teman tuh kayak tanduk ke bawah ini efek Paranet terlalu tebal ya berlaku juga untuk teman-teman yang aglonemanya kurang matahari yang biasa ditaruh di teras rumah yang nggak dapet matahari mungkin keadaan aglonemanya seperti itu gitu karena kekurangan matahari dia oke berlebihan juga nggak bagus yang tadi saya bilang efeknya yang kalau kepanasan apa yang nggak bagus ya saya pernah ini akhirnya saya buka satu lapis ya karena saya waktu itu pakai dua lapis terlalu tebal akhirnya saya buka satu lapis ternyata terlalu panas jadi serba salah saya pakai satu lapis terlalu panas saya buka terlalu tebal ya akhirnya saya beli Paranet baru yang kerapatannya berbeda ini salah satu korban yang sempat panas waktu itu bisa dilihat menguning saking kepanasan dia menguning bahkan waktu itu warnanya pucat ini sudah lebih baik waktu itu warnanya pucat bahkan waktu itu ini pos ini waktu kepanasan jadi satu lapis doang itu benar-benar begini nih tuh ngucup gitu jadi ini benar-benar seperti ini saking panasnya gitu oke tapi ada positifnya ada positifnya Paranet yang cukup panas atau satu lapis apa dia ayo saya kasih tau yuk ikutin yuk oke teman-teman jadi kalau Paranet yang tadi saya bilang cuma selapis aja kan itu cukup panas ya ternyata ada sisi positifnya juga buat apa yuk buat bonggolan wow ini eksperimen yang gak disengaja sih jadi saya taruh bonggol-bonggol saya yang gak disengaja lah kok keluarnya cepet banget ya biasanya lama nah bisa dilihat nih bisa dilihat teman-teman nih bonggol-bonggolan saya bisa dilihat nih tuh tuh udah pada tumbuh tapi ini udah 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 buka daun begini nih nanti siap saya pindah ke kandang yang udah yang udah Paranetnya udah nyaman ya karena nanti kalau terlalu panas dia bakal menguning lagi jadi buat mancing bonggol-bonggol itu boleh dilihat bang sana kesini bang sana bisa dilihat disini tuh bonggol-bonggolnya tuh tadinya lama keluar nih setelah saya pindahin jarum-jarumnya pada keluar luar biasa tuh oke boleh ini jarum-jarumnya nih pada keluar tuh tuh hampir semuanya oke boleh mundur bang sana ini ada beberapa yang saya tanggalin ya ada beberapa yang saya tanggalin ini ini kemarin saya lihat belum ada belum ada tunasnya nih ini yang tadi yang apa tuh yang saya bilang perbanyak yang kocin cahaya keademan yang akhirnya hijau akhirnya saya potong aja bonggolnya kemarin belum keluar ini mau diliput keluar ini ada tanggalnya nih 11 Juli 11 Juli ya teman-teman ya 11 Juli tuh ini tanggal berapa bang sana ya 10 apa Juli Agustus ya sebulan ya bulan kur ya sebulan lah bisa dilihat tuh tunas udah keluar tuh ini kemarin sempat terhambat karena saya taruh disana mungkin kalau dari awal saya taruh di paranet yang disini nih yang suhu intensitasnya lebih tinggi cahayanya lebih cepat tuh keren banget terus juga disini wah widuri putih juga nih udah keluar nih mata tunasnya tuh 11 Juli tuh berarti 30 hari atau 29 hari ya dan ini telat saya taruh disini karena waktu itu saya taruh disana masih terus juga disini pos nih pos udah keluar 2 tuh pos tanggal berapa nih 20 Juli eh 20 Juli ya udah keluar 2 tuh pos berarti nih belum sebulan ya baru mau sebulan luar biasa tuh tapi nanti ya masukkan dari saya nanti kalau udah segini nih udah pecah udah pecah daun dipindahin ke suhu yang lebih stabil karena disini terlalu panas takutnya dia menguning lagi apalagi daun muda itu kan masih rentan ya belum kuat oke siap oke ya teman-teman ya jadi cukup menggunakan paranet yang secukupnya aja jangan terlalu panas dan jangan yang terlalu adem ya atau terlalu tebel jangan terlalu tebel oke ini satu lapis lapis nih ya kan dan ini pernah saya coba lapisin ini mungkin ada terlihat gradasi lebih tebel saya mau combine sama yang beda ini ternyata masih gak dapet masih ke ademan ini tuh untuk disini yang ini nih ini buat contoh aja ini tadi saya pasang nih ini yang ketebelan yang dua lapis ya jadi pakai yang gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis oke sip oke teman jadi intinya pakai yang pas-pas aja deh jangan yang kekurangan jangan yang berlebihan juga yang berlebihan gak bagus yang kekurangan juga kurang bagus juga sama aja seperti kita menggunakan paranet ya kan harga yang lebih mahal malah kurang bagus ya kan jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan oke bagi teman-teman yang belum subscribe mohon dukungannya untuk di subscribe dan yang belum follow instagram saya mohon dukungan dukungannya juga follow ya samsudin 11 12 90 biar kita makin deket lagi kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf ya sampai jumpa lagi dan salam aglonewa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax